Musik Saya berada di Gunung Bromo untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari wilayah Tengger ini dan menurut saya inspirasinya wow, luar biasa Saya berada di Gunung Bromo yang panoramanya wow, indah sekali ini dihuni oleh suku Tengger yang merupakan keturunan dari Kerajaan Majapahit ceritanya ketika Kerajaan Hindu-Buddha terdesak oleh Kerajaan Islam maka dari Jawa Barat dan Jawa Tengah mereka pindah ke Jawa Timur tepatnya di Poncokerto, itulah Kerajaan Majapahit tapi ketika Majapahit terdesak juga, maka mereka mulai hijrah satu rombongan besar ke Pulau Bali satu rombongan besar mereka di pegunungan ini mereka menetap di sini dan mewariskan dari budaya Majapahit hingga saat ini maka kepercayaan mereka di suku Tengger ini mayoritas adalah Hindu Mahayana terlepas dari ritual agama maka ada pandangan hidup orang Tengger yang bisa menjadi inspirasi bagi kita saya ambil dari pandangan Prof. Dr. Siman Hadi Widyo Prakoso bahwa ajaran yang hidup di masyarakat Tengger seperti terkandung dalam ungkapan tatuam asi yang berarti aku adalah engkau dan engkau adalah aku yang terdapat dalam ajaran tentang kehidupan yang dikenal dengan sesanti panca setia setia budaya artinya taat, tekun, dan mandiri setia wacono artinya setia pada ucapan setia semoyo artinya setia pada janji setia laksono artinya patuh, tuhu, dan taat serta setia mitro artinya setia kawan ajaran mengenai lima pilar kesetiaan ini berpengaruh sangat kuat pada kehidupan masyarakat Tengger sehingga mereka hidup secara sederhana taat, rajin, kerja keras dan terutama ramah dan toleransi yang sangat tinggi begitu tinggi toleransinya sehingga mereka bersahabat dengan pendatang apapun agamanya demikian juga dengan semangat gotong royong amat sangat kuat sekali pernah ada kasus orang yang bunuh diri hanya karena malu tidak bisa ikut gotong royong karena memang mereka punya setia kawan yang luar biasa penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat Tengger di Tosari upamanya menunjukkan bahwa pada umumnya mereka bekerja di ladang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore setiap hari secara tekun sikap gotong royong terlihat pula pada waktu mendirikan pendopo agung di Tosari adalah hasil jerih bahaya rakyat gotong royong membuat jalan sepanjang 15 km dari Tosari menuju Bromo mereka menjaga keamanan secara bersama mungkin sekali ajaran tentang tatuam asi telah mewarnai adanya sikap ganten kuat atau saling menolong untuk menjadi kuat kemandirian yang pasti tercapai karena menghidupi sikap setia laksana atau taat nah ketika sukses maka tidak langsung mandiri atau dalam arti independen tapi justru sebaliknya mereka menghidupi sikap hidup setia kawan menolong yang lain yang belum mandiri setia kawan yang tercapai karena menghidupi setia wacono atau memegang ucapan dan setia semoyo atau memegang janji jadi orang punya filosofi bahwa perbuatan itu akan menyempurnakan perkataan tanpa memegang janji tanpa memegang ucapan maka orang tidak mencapai kesempurnaan bukankah kita juga belajar dari orang bijak yang berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati jadi perbuatan itu menyempurnakan perkataan karena itu kalau Anda mau dihargai orang punya banyak sahabat punya teman maka belajarlah untuk memegang janji dan menggenapi apa yang diucapkan inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Gunung Bromo Salam Dasyat Luar Biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.